Halo semua, Cheaters ini dan hari ini kita akan melihat update baru di Genshin Impact Kalo kalian ngeliat agak gelap, karena memang gelap Sekarang jam 4 pagi di tempat gue, berarti sekitar jam 3 pagi di waktu Indonesia Barat Dan Genshin baru aja reset hari, berarti harusnya ada event baru nih Kalo kita cek mail Oke, ini eventnya dari kemarin sih Ini event yang Klee, itu kalian setiap hari bakal dapet Primo Gems, which is nice Jadi itu, terus kita lihat Harusnya ada event baru di Battle Pass, tapi ayo kita lihat Yup, ini dia, Submit Materials to Merchant 5x in Marvelous Merchandise Oke, ini dia event barunya Itu kita ada story questnya buat Mona Jadi quest ini sama, kayak questnya Fenty, Klee, sama Jane yang kalian dapet di ER 32, 34, 36 Dan ini harusnya itu hanya bisa dibuka kalo kalian sudah ER 38 Jadi masuk akal ya, 32, 34, 36, 38 Jadi ntar kita lihat ini, terus Terus ini, oh ini event yang kemarin, test mode yang kemarin Ini dia, Marvelous Merchandise Klee Oke, kayaknya kita memang beneran harus nyari ini ya Nyari Apa namanya? Nyari lokasinya Soalnya disini ada Todis Location Klee Jadi kita harus menemukan locationnya Jadi pertama kita mau lihat dulu Ini story quest Yap, bener Jadi cuman ada satu quest baru doang Yang bisa kalian buka di story quest Unlock Yap, gue udah bisa buka Astrolabos Chapter Oke, gue bakal melakukan ini di video lainnya Cuman eventnya Event barunya itu Jadi ada quest baru Jadi yang udah mulai gabut Ini lumayan banget tuh Gue gak tau kalo eventnya itu menyangkut hal ini juga Ini yang bagian Monarch ini Cuman gak tau ya Kita hanya bisa lihat kalo kita sudah mainin questnya Jadi Kita lihat nanti aja Terus sekarang kita lihat dulu nih Marvelous Merchandise Paling kita cek aja dulu Rumor has it that people have seen an odd person show up inside monstead Oke Cluenya itu Berarti Berarti ada orang aneh Yang Ada di monstead Kayaknya dia Bukan Oh Depan mata gue anjir Oke Disini kalo kalian liat di event tab itu ada namanya Liban ya Travels can complete request from Liban The merchant to receive a chance to open box of marvels Berarti Ini beneran Jadi Merchandnya itu yang kalian perlu cari itu ada di monstead sekarang Gue gak tau Lokasinya bakal sama Harusnya sama sih ya Cuman kalian bisa nemuin Liban disini Di depan Jalan masuk monstead ini Ini kayaknya konsepnya tuh kayak box-box gacha gitu deh Yang kalian bisa dapet item random gitu Seharusnya ya Karena kalo disini dia bilang kayak Lo bisa buka boxnya itu Lo bisa buka boxnya itu Dan lo bisa dapetkan hadiah Yang Exciting katanya Oke Here it is Wait what Oke bentar Sebelum kita sampe sana dulu Gue mau liat dulu Ini yang lainnya apa ini Ini quest yang tadi Ini kayaknya melanjutkan Quest I'm here for box of marvels Oh Kalo kalian mau buka boxnya ini Kalian perlu ada chance Sepertinya cara dapet chancenya sih dari yang tadi ya Nyelesain quest setiap hari Ini cuman chat biasa Berarti kalo kita ngelakuin Kita ngelakuin misi ini Harusnya kita dapet Chance Oke apakah kita bisa redeem lagi Oke gak bisa Berarti kalian hanya bisa redeem satu kali doang Per hari Sepertinya ya Jadi Oke Remaining chance satu Jadi kalian bisa ngelakuin misinya Dari Liban Itu setiap hari sekali Dan Kalian dapet chance sekali Dan kalian bisa open box ini Jadi Dari 7 box ini Kalian bisa dapet sesuatu Gue sih Karena pake Xiangling Dan dia pyro Kayaknya gue bakal milih pyro Oh 30 primo jam 20 ribu mora Gue gak tau ini termasuk Hadiah yang bagus Apa enggak Kayaknya hadiah Normal-normal sih ya Gue gak tau Hadiah jeleknya apa Dan hadiah bagusnya apa Jadi Kalian bisa eksperimen sendiri tuh Kalian bisa aja Buka box-box yang random Kira-kira dapet item bagus apa gitu Jadi kalo kalian dapet item yang bagus gitu Lebih bagus Seperti ini Kalian bisa banget tuh Komen di bawah Atau kalian dapet item yang jelek gitu Komen aja di bawah Sapa tau kita bisa Ngecek bareng-bareng Oke Iya Kita udah gak bisa buka lagi Berarti Gue perlu nunggu besok nih Oke Terus kalo kalian liat di misi BP itu Ini kan ada misi baru nih Event yang 1 per 5 Jadi kayak Jadi berarti kalian tuh Harus buka 5 box Biar kalian bisa selesain event ini Jadi Which is lagi 4 hari gitu Jadi baru kalian bisa selesain event ini Jadi ya lumayan lah Dapet Dapet 1 level gratis Itu 1200 XP Oke guys Itu aja video hari ini Jangan lupa untuk login Buat cek event barunya Dan mainin juga ya Misi barunya Cuman kalo kalian yang belum dapet ER38 Kalian bisa nunggu video gue Nanti gue bakal coba mainin Misi ER38 Oke Semoga kalian udah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye